Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an Abi Sa'idin. Dan dari Abi Sa'id. Radiyah mudah-mudahan meridui siapa Allahu Allah Anhu dari Abi Sa'id. Kala berkata siapa Abi Sa'id. Karena ada siapa An-Nabi Yubaginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Yusallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Salat Eid. Sebelum Salat Eid. Sebelum Salat Eid. Say'an akan Salat apapun. Jadi tidak ada Salat Qabliyatul Eid. Dalam Salat Jum'at itu ada Salat Qabliyatul Eid. Ilamang zilihi pada rumahnya Nabi. Ilamang zilihi pada rumahnya Nabi. Salamaka Salat siapa Nabi. Rok'atai niakan dua rok'at. Jadi dimungkinkan bahwa Salat yang dilaksanakan dua rok'at di rumah itu adalah Salat Duh'a. Karena Salat Eid dilakukan setelah matahari terpit. Dan lewat beberapa saat. Sehingga setelah Salat Eid masuk waktu Duh'a. Sudah lewat masuk waktu Duh'a. Salat Duh'a itu disunatkan pada Rub'un Nahar. Apa itu Rub'un Nahar? Rub'un Nahar itu seperempatnya siang. Kurang lebih antara jam 9 atau setengah 9. Jadi ketika pulang Salat Eid. Kemudian Khotbah dan seterusnya dimungkinkan. Maka masuk ke dalam rumah itu sudah memasuki Rub'un Nahar. Sehingga dimungkinkan Salat yang dilaksanakan. Itu adalah Salat Duh'a. Bukan Salat Ba'diyah Eid. Karena tidak ada Qobliyah dan Ba'diyah dalamnya. Rawahu meriwayatkan akan hadith. Siapa Ibnu Majah, Imam Ibn Majah. Siapa Ibnu Majah, Imam Ibn Majah. Diisnadin dengan Sanat Do'ifin yang lemah, Hasanin yang baik. Diisnadin dengan Sanat Hasanin yang baik. Wa'an hudan dari Abi Sa'id. Wa'an hudan dari Abi Sa'id. Wa'an hudan dari Abi Sa'id. Karena ada siapa Nabi Yubakinda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Yahruju keluar siapa Nabi. Itu Yahruju keluar siapa Nabi. Yaumal Fitri pada Hari Idul Fitri. Yaumal Fitri pada Hari Idul Fitri. Dalam komunikasi dengan masfad-masfad nanya. Wal'adha dan iduladha. Ilal musyallah menuju tempat sholat. Tempat sholat pada zaman Nabi adalah Masjid Nabawi. Jadi bukan musyallah. Hakikatan. Majazan. Tapi ini adalah musyallah. Hakikatan artinya tempat sholat. Musyallah dimaknakan secara hakikah adalah tempat sholat. Dan masjid secara hakikah adalah tempat sujud. Tempat sholat pada zaman baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua. Untuk bersama-sama. Yang pertama adalah Masjid Kuba. Dan yang kedua adalah Masjid Nabawi. Wa awalu syai'in. Dan bermula paling awalnya sesuatu. Wa awalu syai'in dan bermula paling awalnya sesuatu. Ya bedau yang memulai siapa Nabi bihi dengan syai'i. Ya bedau yang memulai bihi dengan syai'i. Siapa Nabi bihi dengan syai'i. Itu as-salatu salah. Wa awalu syai'in dan bermula. Bermula paling awalnya sesuatu. Wa awalu syai'in dan bermula paling awalnya sesuatu. Ya bedau yang memulai siapa Nabi bihi dengan syai'i. Itu as-salatu salah. Itu as-salatu salah. Semayang sorifu kemudian bubar atau membubarkan diri siapa Nabi. Artinya keluar dari kumpulan yang sedang berjama'ah. Faya'ku mu maka bangun siapa Nabi. Muka bilan nas. Dalam keadaan menghadap jama'ah. Jadi bubarnya Nabi bukan berarti meninggalkan jama'ah. Akan tetapi beliau bangun dari posisi sholatnya. Menuju menghadap para jama'ah untuk melaksanakan nasihat. Dalam hal ini menyampaikan khutbah. Wa nasu dan bermula manusia. Itu ala sufu fihim tetap pada sof-sof mereka. Itu ala sufu fihim tetap pada sof-sof mereka. Itu ala sufu fihim tetap pada sof-sof mereka. Faya'idhu humaka menasehati siapa Nabi akan an-nas. Faya'idhu humaka menasehati siapa Nabi akan an-nas. Waya'muruhum dan memerintahkan siapa Nabi akan an-nas. Mutafakut disepakati alaihi atas hadith. Jadi ini sejalan dengan hadith yang sebelumnya. Yang menerangkan bahwa khutbah di dalam idul fitri dan idul adha. Itu adalah ba'das salah. Di sini secara praktek Rasulullah s.a.w. ketika selesai salam. Langsung bangun dan berdiri menghadap jamaah. Jamaah tetap pada sofnya. Kemudian beliau menyampaikan nasihat atau khutbah. Wa'an Amri ibn Suhaib bin. Dan dari sahabat Amr bin Suhaib. Wa'an Amri ibn Suhaib bin. Dan dari sahabat Amr bin Suhaib. An-abihi dari bapaknya Amr. Wa'an Anjadihi dari kakeknya Amr. Radiyah mudah-mudahan meridui siapa Allah. Allah anhum dari mereka. Anhum dari mereka. Kala berkata siapa Amr. Kala berkata siapa Amr. Kala bersabda siapa Nabi Yubaginda Nabi s.a.w. Ataqbiru bermula takbir. Fil fitri di dalam idul fitri. Ataqbiru bermula takbir. Fil fitri di dalam idul fitri. Itu sabonada tujuh. Itu sabonada tujuh. Fil ula pada. Rakaat pertama. Fil ula pada rokaat pertama. Wahom sundal nima fil ukra pada rokaat yang lain. Ini rokaat kedua. Rakaat pertama tujuh takbir. Rakaat kedua lima takbir. Mulat. Kala. 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 setelah takbir yang jumlahnya banyak. Setelah takbir yang tujuh dan takbir yang lima. Takbir tujuh dan takbir lima ini selain daripada takbiratul ikhram dan takbir intiqalat. Kalau rakaat pertama takbiratul ikhram tidak dihitung. Maka tujuh takbir itu selain takbiratul ikhram. Rakaat kedua lima takbir itu juga tidak dihitung takbir bangun dari sujud. Tapi takbir bangun dari sujud tersendiri dan lima takbir itu berbeda. Jeddah di antara dua takbir atau satu takbir dengan takbir yang lain disunatkan untuk membaca baqiyatul shalihat. Subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar. Akhrajahu mengeluarkan akan hadith siapa Abu Dawud da'imam Abu Dawud. Siapa Abu Dawud da'imam Abu Dawud wanakola dan memindah atau menukil. Wanakola dan menukil siapa Tirmidhi Imam Tirmidhi. Anil Bukhari dari Imam Bukhari. Tashihahu akan sahihnya hadith. Tashihahu akan sahihnya hadith. Bismillahirrahmanirrahim. An-Abi Sa'idin radiyallahu anhu kala. An-Nabi sallallahu alaihi wa sallama la yusalli qabla al-iili shay'an. An-Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Baidha raja'a ila mangzilihi sallah rak'ataini. Baidha raja'a ila mangzilihi sallah rak'ataini. Baidha raja'i wa sallam. wa'anhu radiyallahu anhu kala kanan nabi sallallahu alaihi wasallam yakhirju yawmal fitri waladha ilal musalla wa'awalu syai'in yabda'u bihi yabda'u bihi s-salatu wa'awal yabda'u bihi s-salatu yabda'u bihi s-salatu yabda'u bihi s-salatu m fatwa'кun alaihi huwa'an amri Ibn Shu'ayi bin An-Abihi An-Jadihi Radiyallahu Anhum Kala Radiyallahu Anhum Kala An-Nabiyyuh Sallallahu Anhum Kala At-Takbir Fil Kita'i Sab'un Wal-Ula Fil Ula Wa Khomsun Fil Ukhra An-Nabiyyuh Wa Khomsun Fil Ukhra Wal Qumat Fil Fitayinah Wal Qumat Wal Qumat Akhrajahu Abu Dawuda Wa Naqalat Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.